Nah bisa teman-teman lihat disana itu ya Itu adalah Jembatan yang menghubungkan Bandar atau pusat kota Brunei Darussalam Dengan temburung Jembatan ini panjangnya adalah 30 km Dari ujung sana Tembus sampai ke Sana temburung ya Jadi 30 km Kalau ditembus Dengan Kecepatan 100 km per jam Artinya adalah 30 menit Seperti itu ya kurang lebih dalam 30 menit Dan bisa teman-teman lihat Suasana disekitar disini Kitar jembatan ini Di bawah sana bahwa jembatan itu Banyak orang melakukan aktivitas Mancingnya Dan Di seberang sana itu Di seberang sana itu Sana itu Yang di sebelah sana Itu ada kampung guys ya Ada kampung Kampung air Di kampung air Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Bahno Aslam Apa kabar sahabatku semua Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Ada pun yang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah SWT Apa kabar sahabat Lama saya tidak menampakkan wajah saya Lama saya tidak ngeplok Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua Yang berada di luar Brunei Darussalam Ataupun yang berada di Brunei Darussalam Untuk mengikuti perjalanan saya Dari pusat kota atau ibu kota Brunei Darussalam Menuju ke jembatan yang terpanjang di Asia Tenggara Yang berada di negara Brunei Darussalam Oke Seperti apa perjalanan saya silahkan simak videonya Sampai selesai Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Oke selamat menonton Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe selamat menikmati 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 jadi di jembatan ini panjangnya adalah 30 km dari ujung sana tembus sampai ke sana temburung jadi 30 km kalau ditembus dengan kecepatan 100 km per jam artinya adalah 30 menit seperti itu ya kurang lebih dalam 30 menit bisa teman-teman lihat di sekitar sini sekitar jembatan ini di bawah sana bahwa jembatan itu banyak orang melakukan aktivitas mancingnya dan di seberang sana itu ya di seberang sana itu sana tuh yang di sebelah sana itu ada kampung guys ya ada kampung di kampung air jadi sebelum adanya jembatan ini sebelum adanya jembatan ini masyarakat Brunei Darussalam masyarakat Brunei Darussalam apabila mau ke temburung mereka harus naik bud atau naik perahu ya jadi melintas di kawasan sungai Malaysia juga dan bisa juga lewat jalur darat ya tetapi harus melewati kawasan dan Malaysia juga yaitu Limbang jadi seperti itu ya nah dengan adanya jembatan ini maka kalau mau ke temburung tidak usah lagi lewat Malaysia atau Limbang jadi seperti itu nah itulah sedikit review saya tentang jembatan yang terpanjang di asat Tenggara yang berada di negara Brunei Darussalam semoga apa yang saya informasikan dalam video ini bermanfaat untuk kita semua oke yang belum subscribe silakan subscribe dan juga silakan di komen apabila ada kurang lebihnya dalam video saya kali ini ya oke seakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh